Pemirsa seorang bocah berusia 2 tahun diduga dibuang ibunya dalam kondisi tertidur di sebuah masjid di Sidoarjo, Jawa Timur. Warga menemukan sejumlah bekas luka dan lebam di tubuh bocah itu. Seorang bocah perempuan diperkirakan berusia 2 tahun diduga ditinggalkan dalam kondisi tertidur oleh ibunya sendiri di Serambi Masjid Miftahul Abidin Krian Sidoarjo. Berdasarkan rekaman CCTV, bocah datang ke masjid bersama ibunya dan tidur di dalam masjid. Namun tak lama kemudian pengurus masjid hanya mendapati bocah sendirian bersama 2 popok dan susu bubuk. Bahkan saat warga melakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah luka dan lebam di tubuh bocah ini yang diduga akibat pukulan atau cubitan. Kalau nginap di sini peraturannya itu harus ada identitasnya, minimal KTP. Ya itu tambah menangis, ibunya itu nangis. Jadi saya juga nggak tega meneruskan. Akhirnya ya karpetnya saya jeber, saya suruh tidur, anaknya saya harus ngidurkan. Tapi yang ibu ini nggak tidur, duduk. Warga segera melaporkan kejadian ini ke polisi sementara sang bocah diasuh di panti asuhan bayi dan balita Pemprov Jawa Timur. Dari Siduar Jawa Timur, Yoyo Agusta, AINews melaporkan.